Halo guys, kembali lagi di channelku Jadi melanjutkan video yang sebelumnya Kali ini kita akan mencoba memasang GUP P30 di Honda Vario 160 Di spionnya ya, menggunakan bracket dari Moto Wolf ini Nah sebelum kita lanjut Untuk yang mau membeli GUP P30 sekaligus bracket Moto Wolf Atau Moto Bar yang versi lebih murahnya Moto Wolf ini harganya Rp40.000an Sedangkan Moto Bar itu harganya Rp20.000an Semua linknya ada di deskripsi Untuk link pembeliannya Nah jadi untuk merakit GUP P30 dan memasangnya di spion atau stang motor kita Kita itu nggak butuh apa-apa sebenarnya Karena kunci L-nya sudah dikasih dari GUP-nya sendiri Ya kecuali mungkin kunci pas gitu ya Untuk membuka spion kita masing-masing Karena kan bautnya mungkin berbeda-beda Eh bautnya, murnya mungkin ukurannya berbeda-beda kayaknya ya Oh ya satu lagi nih lupa Kelupaan karena belum dimasukkan dalam frame Nah jadi untuk paket pembeliannya GUP P30 ini pertama kita mendapat ini Untuk holder HP-nya Terus kita mendapat ini Ini untuk dicantolin di stang motor kita Atau kalau misalnya mau dipasang di spion kayak aku nanti Kita harus membeli bracket sendiri untuk spionnya yang seperti Moto Wolf ini Atau Moto Bar Jadi nanti dimasukin di sini Itu ada plastiknya itu ya Biar lebih tebal gitu Nah gitu Terus itu dua plastik pastinya ada yang lebih tebal Ada yang lebih tipis Yang lebih tipis ini untuk pemasangan di stang motor Sedangkan untuk yang lebih tebal Ini untuk pemasangan di bracket spion Seperti Moto Wolf ini Bisa kalian lihat ini ukurannya berbeda ya Satu dia modelnya lebih tipis Satu modelnya lebih tebal Ini untuk stang Ini untuk bracket- bracket spion seperti Moto Wolf Terus kita dapat dua skrup ini ya Dua skrup yang menggunakan kunci L untuk mengencangkannya Dan juga kita mendapatkan dua kunci L dengan ukuran yang berbeda Yang ini lebih gede Yang ini lebih kecil Yang kecil ini itu untuk dua skrup itu Sedangkan yang lebih besar itu untuk ini Ini ada satu skrup ya di sini Nah itu pakai yang lebih tebal Terus kita juga dapat stiker-stiker ini Ini sudah tak pasangin semuanya ya Jadi kita dapat enam Ada empat yang modelnya ini agak membulat Dan ada dua yang modelnya cuma kotak gitu saja Ini sudah tak pasang di kubnya sendiri Yang ini yang agak membulat di ujung sini Ini yang agak kotak di tengah Dan agak membulat di atas itu Dan juga sama di bagian satunya Yang agak membulat Yang agak kotak Dan yang membulat juga di sini Ini agak kurang rapi masangnya Karena agak susah agak kecil gitu ya Masangnya sebenarnya sangat gampang Stikernya itu cuma tinggal dikelontok Dipasang gitu aja Yang gak ada spesial-spesial yang berbeda gitu Cuma Stiker ini lumayan kuat ya Tadi tak pegang-pegang gitu Jadi hati-hati jangan sampai Kayak jatuh di meja Atau jatuh di lantai Karena untuk melontoknya itu pasti susah Dan begitu dikelontok Pasti perangkatannya berkurang langsung Jadi hati-hati pada saat memasangnya Pastikan begitu masang langsung berhasil Hati-hati pokoknya gitu ya Itu fungsinya untuk Meredam ini Meredam getaran Dan juga biar Pengunciannya lebih kuat lagi gitu Dan juga Ini adalah karet Yang bisa dipasang Di bagian belakang Gupay 30 itu Untuk dikaitkan di HP kita Biar lebih kuat lagi gitu Pengaitannya gitu Oke sebelum kita pasang Di spion sepeda motor Kita akan merakit ini semua dulu Jadi nanti tinggal pasang di spion sepeda motornya saja ya Oke jadi yang pertama Yang kita harus lakukan adalah Menyambungkan ini dan ini Holder HPnya Dan juga Untuk holder yang di stang Atau di Motowolf itu Tunggu dulu guys Sebelum kita lanjutin videonya Aku mau nyampein satu informasi yang sangat penting dulu Kalau kalian adalah salah satu penonton dari channelku ini Udah pasti kalian adalah anak motor Ya kan Kalau kalian mau beli kebutuhan-kebutuhan yang hubungannya sama motor Helm, cover motor, sampo buat uji motor Belinya lewat Tokopedia aja guys Karena gratis ongkir Pengirman yang cepat Dan pasti barangnya original Kalau yang official store ya Nah jadi gue udah taruh banyak banget link-link Barang-barang permotoran Yang gue beli satu persatu secara pribadi dan personal Di kolom deskripsi video ini Yang ada di bawah tuh Gue jamin Semua barang-barang yang udah gue beli ini Pasti original dan kualitasnya terbaik Gak sering-sering loh Gue jamin kayak gini Kalau kalian mau lihat barang-barangnya dulu Silahkan klik linknya satu persatu tuh Kalau cocok silahkan diangkut Kalau enggak ya jangan dibeli Dan satu lagi Pastiin belinya lewat link yang ada disini ya Biar gue dapet komisi bo Lanjut Nah ini setelah tak amati Sepertinya bisa dua cara ya Ini kan jadi kayak gini Kan ada dua bolongan disini ya Ini kan pasangnya seperti ini Ya kan Di scrub pakai dua yang Dua scrub itu Cuma ini Kan kayak gini ya Kayaknya dibalik pun juga enggak apa-apa Kayak gini Mungkin sebenarnya Harusnya dibalik seperti ini ya Cuma aku melihatnya kok Scrubnya ini dari bawah gitu Kalau dibalik Kalau mengikuti ini ya Tulisannya atas bawah gitu Seharusnya seperti ini sih Cuma aku melihat kok Scrubnya ada di bawah Kok bukan dari atas gitu Jadi kayaknya dibalik seperti ini pun Ini juga enggak apa-apa Dan kalau dibalik seperti ini Ini otomatis akan membuat Holder HPnya Posisinya sedikit lebih Turun ya Karena ini Posisinya kayak gini Kalau dibalik ini Otomatis dia akan lebih tinggi gitu Jadi aku memasangnya Akan seperti ini saja Kalau kalian mau pasang seperti ini Ya enggak masalah juga Enggak ada bedanya kayaknya Oke kita pasang seperti ini ya Kita ambil Scrubnya satu Sedikit kencengin pakai jari Yang satunya Sebenarnya langsung dikunci Pakai kunci L nya Enggak apa-apa juga sih Oke udah kayak gitu Sekarang kita kencengin Pakai kunci L nya Oke sudah kencang ya ini Sudah kencang Terus yang selanjutnya Kalau aku ini tak pasang dulu Kariknya ini ada tulisan Gupnya Jadi pastinya seperti ini Memasangnya Dimasukin gini Seperti itu Baru kita pasang Bracket untuk Moto Wolf nya Ini kita buka dulu Scrubnya dengan Kunci L yang lebih besar Nah bisa terbuka Nah sekarang kita isi dengan Ini Plastiknya yang tebal Kalau misalnya Mau dipasang di stang Ya pakai Yang lebih tipis Karena ini mau dipasang di spion Dan pakai Moto Wolf Jadi pakai yang lebih tebal Ini Kita tutup Terus kita masukkan lagi Nah ini Tidak usah di kencengin dulu ya Karena kita mau memasukkan Moto Wolf nya ini Jadi kita masukkan dulu Dari kiri sini Hah Kayak gini ya Kayak gini maaf Kehalang sama kariknya ini Kayak gini kurang lebih Ya Boleh di kiri Boleh di kanan Tergantung mau pasang di spion yang mana Karena aku mau pasang di spion yang kiri saja Jadi Ditaruh di bagian Kayak gini modalnya Nah jadi ke kiri gitu Oke kita kencangkan Tampak mundur sedikit Ini nanti mungkin bisa di adjust sedikit lagi Pada saat pasang di motornya Sekarang kayak gini aja Nggak usah bener-bener kencang dulu Nah dia akan seperti ini Nah kayak gini tampilannya Terus ini tinggal nanti spion dilepas Ini ditaruh Dimasukin spionnya Jadi posisinya akan seperti ini Ini sebenarnya lumayan kokoh ya Kalau menurutku Sekarang kita coba aja Untuk di Motornya Oke Oke guys Jadi sekarang kita pasang Holder HPnya ya Ini kenapa Bisa sampai malam Dan saya bisa di tengah jalan Seperti ini Ini gara-gara Tadi kan aku habis Nganti ini Bracket Pulse ini Terus masang Set cover Aku bikin videonya Terus pas aku mau bikin Tutorial pemasangan Gup ini Ternyata kunci pasnya Aku nggak ada ukuran yang pas Jadi Untuk spion ini ya Baut yang ada di spion ini Yang ada dua ini Ternyata adalah Ukurannya 14 Jadi kunci pasnya Harus 14 Yang kayak gini Aku di rumah Adanya 12-13 Terus langsung loncat 16-17 Bisa pas yang 14 Itu nggak ada Akhirnya aku harus keluar Muter-muter Karena udah malam Tuh kebangunan kan Udah banyak yang tutup Aku harus nyari Kunci ini Untuk membuat videonya Sebenernya bisa besok juga Cuma aku Pengen-pengen hari ini Biar selesai Jadi adalah ukuran 14 Bisa kalian lihat Kunci pas ukuran 14 Nah Cara masangnya Di spion ini Kalian kendorin dulu Dua ini ya Dua mur ini Kalian nanti Masangnya bisa Di tengah sini Atau yang di bawah sini Terserah Kalau aku Akan pasang yang di bawah ini Biar lebih Rendah aja posisinya Kayaknya lebih aman Ini kita buka dulu Sekarang Agak susah ya Tangan satu Bentar Taruh dulu kameranya Oke Ini udah kendor Tinggal dibuka aja Spionnya ya Mohon maaf Videonya seperti ini guys Tengah jalan bro Nah ini kayak gini Eh bukan guys Ternyata salah Bukan pasangnya Di sini ya Bukan di tengah Atau di bawahnya sini Tapi ternyata Di bawahnya yang tabung ini Oke jadi Yang harus dilakukan Adalah kayak gini Ntar taruh sini dulu Nah ini kan ada Bracket motor wolfnya Di sini ya kan Ini kita masukin Di sini Nah kayak gini Ini kan udah masuk Di bawahnya situ Terus ini Tinggal dikencengin lagi Di Spionnya Ini posisinya Kayak gini ya Ini belum tak seretin Tinggal di Anu aja Jadi harus tangan dua Ini tangan kanan Megang ini Biar gak muter-muter Kita puter spionnya Biar seret Nah ini Kayak gini Kalau udah kenceng ya Kalau kurang kenceng ya Kita pakai kunci pas ini Nah udah kenceng Seperti ini Ya kan Tinggal karetnya ditutup Dan ini sudah selesai HP bisa dipasang Di sini Dan pakai karetnya ini Terus kita bisa puter-puter juga ya Arahnya Dan ini lumayan kokoh Bukan lumayan kokoh sih Sangat kokoh ini bro Mantep sih Cuma ini belum tak seretin ya Yang atasnya ini Makanya ini masih bisa Naik turun gini Ini seharusnya disertin Cuma aku gak mbak Kunci L nya Di luar sini Sekarang kita tes pakai HP ya Jadi ini tinggal Dikendorin gini Dilebarin Biar HP nya bisa masuk Terus HP kita masukkan gini Kan Kalau udah masuk Kita kencengin lagi Kencengin lagi itu Biar seret HP nya Dan ini udah sangat kokoh guys Bisa kalian lihat Ya kayak gitu ya Ini diambil susah coy Tuh Tarek-tarek gini Malah dia ketarik ke belakang Jadi susah untuk ambilnya Ini belum bener-bener seret banget Apalagi kalau disertin Terus ditambahin karet Yang di belakang sini Jadi kayak gini ya Maafin tangan satu Agak susah Nah kayak gini Jadi karetnya Ditaruh di pinggir situ Kelihatan gak Nah karetnya ini ya Taruh sini Termasuk juga sisi yang Sini Bawah Dan kanan Jadi 4 sisi gitu 4 sudut maksudnya ya 1, 2, 3, 4 Dikasih karet semua Pasti mantap jiwa Pasti sangat aman Gak mungkin bisa ditarik Dengan Gak mungkin bisa dimaling lah Gitu Oke guys Jadi sepertinya gitu aja ya Untuk tutorial pemasangannya Terima kasih Untuk yang sudah menonton Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Oh iya Kalau mau beli Linknya ada di deskripsi Grup P30 sekaligus Bracket sekiannya Oke Terima kasih